Bagaimana dalam proses persidangan atau sengketa hasil pemilu ini Ada cawe-cawe istana Gak usah diimpeach, kita gak usah dengerin dia lagi gitu Seperti itu aja gitu loh Mengingat damage yang sudah muncul Akibat berbagai manuver politik dari Jokowi dan kroni-kroninya Partai ini dulu kuncinya Mereka harus berani untuk membangun pemerintahan tanpa Jokowi Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik Bersama saya, Stefanus Framono Udah 2 tahun tinggal tapping begini Gak lama banget Gak lama libur Memang orang demo itu gak boleh lama-lama liburnya Nah, yuk apa lagi? Langsung lah Ini udah lupa caranya tapping Karena Karena Itu ada hak cipanya Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik Bersama saya, Stefanus Framono Raymondus Rika Francisca Kristi Rosana Halo Oke, main apa kita? Tunggu, pesan-pesan sponsor dulu Oke, main kan? Ya, untuk teman-teman yang ingin membaca laporan majalah Tempo Silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini Untuk mendukung jurnalisme berkualitas Jangan membaca dan menyebarkan konten-konten bajakan Karena disitu ada hak ciptanya So, main apa kita hari ini? Apa sih? Karena ada Uncle Pram Maka kita Menyinggung soal MK kali ya Oke Lagi hangat ya Cica ini Ya, soal putusan MK ya Cica hari Senin dini hari sebelum jam 6 Itu WhatsApp Apa tuh? 5.3 Iya Ya kan bener kan Cica? Sebelum pembacaan putusan ya? Sebelum pembacaan putusan ya? Oh, komposisi hakim ya? 5.3 Nah, posisinya yaitu 5 Jokowi Tiga yang disenting opini Menolak Tentu dibalik Whatsappnya Cica itu Ada berbagai informasi yang sudah didapat Main kan Cica? Deg-degan ya gue kalau soal MK nih Oke, jadi setelah putusan MK itu kan Kemudian kita mencari informasi di banyak tempat ya Bagaimana putusan itu kemudian bisa diambil gitu Ternyata memang sejak awal Hakim itu sudah terpetakan gitu ya Atau terkotak-kotakan Ada hakim yang memang sudah menolak sejak awal Menolak gugatan anis dan genjar Ya, paslon 1 dan paslon 3 ya Kenapa? Karena di dalam petitum gugatannya itu Tidak ada masalah Tidak ada permasalahan soal sengketa hasil pemilunya Jadi ini mahkamah yang kalkulatoris gitu lah Si hakim ini berpandangan Seorang hakim ini menyampaikan hal tersebut Di rapat perusahaan hakim di tanggal 16 April 2024 Oke, ini berarti setelah pemeriksaan saksi dan segala macamnya itu ya Iya, betul Dan memang dibantah lah ya oleh beberapa hakim yang hadir di situ Bahwa ya ini harus tetap dilanjutkan Kalau tidak mau dilanjutkan ya silahkan keluar dari uang persidangan ini Sampai segitunya, silahkan keluar dari ruang persidangan Iya, tapi pada akhirnya kemudian seorang hakim ini mengikuti suara mayoritas hakim Karena suaranya kalah gitu ya Iya, karena suaranya kalah Kok lu bisa tahu informasinya itu? Ya, informasi ini kita peroleh ya peramkang dari beberapa pejabat di MK Yang kebetulan mengetahui jalannya persidangan sampai hasil putusan dibacakan Jadi dia mengetahui bagaimana dinamika di persidangan para hakim Apakah akses itu terhadap pejabat MK tadi ya? Iya Sulit atau enggak sih setelah putusan 90 kan? Iya, betul Itu sangat krusial ya mempengaruhi dinamika di internal MK itu Iya, memang kita Tempo dan Podcast Bocor Alus Politik kan sempat disinggung sih Dalam MK-MK bahwa Kok bisa detail banget? Iya, betul Kita disinggung bahwa kita punya Jangan-jangan Sampai dapur-dapurnya tahu gitu Iya, betul Kalau kata Prof Jimli ya Nah, sebetulnya memang setelah putusan 90 itu Kita agak kesulitan Kang Ya, peram untuk menembus beberapa narasumber Apalagi beberapa narasumber itu mematikan handphonenya Selama proses persidangan sampai Bahkan pasca putusan gitu Mematikan handphonenya Kemudian ada aturan yang lebih ketat Ketika di dalam rapat persidangan Para hakim misalnya tidak boleh membawa handphone Alat komunikasi Alat komunikasi Dan mereka juga lebih tertutup rapat gitu ya Termasuk ada kekhawatiran upaya-upaya pemantauan dari luar gitu Atau dalam tanda kutip penyadapan gitu Jadi ada pakar IT gitu Yang kemudian menyisir secara Apa ya? Secara Berkala Berkala begitu ya secara kontinu Handphone-handphone para hakim ini gitu Untuk mengantisipasi adanya pemantauan melalui ponsel gitu Dipersihkanlah jaringan-jaringannya Jadi steril lah situasi dalam RPH itu ya Sampai hari inipun Karena mereka setelah gugatan hasil pilpres kan lanjut ke pemilu legislatif ya Betul Ya tetap ya Ya tetap ya Ya tetap ya Gugatan yang dibahas dalam pilpres maupun sampai pilek itu mereka tetap menjalankan secara steril gitu ya di persidangan maupun di RPH ataupun di persidangan-persidangan yang sebelumnya gitu Oke Nah Cica ini sampai whatsappan sama gue sampai jam 2 pagi gitu kan Masih nungguin dia di sekitaran MK gitu Satu tempat ya Berharap Siapa tau ya ada ya Siapa tau dari pejabat-pejabat ini Ada pejabat-pejabat di MK yang mau cerita gitu di whatsapp semua sama dia gitu Atau tiba-tiba nyari nasi goreng depan Depan Jalan Medan Merdeka Terus disitu ada Juntir balik kan Masalahnya bos gue ini galak Oke jangan begitu lah Ini kan untuk publik juga Ya betul-betul Ya tapi kembali keputusan MK Dalam RPH itu jadi ada hakim Yang dari awal sudah menolak gitu ya Karena di dalam petutumnya tidak ada perselisian Tidak memasalahkan perselisian suara Ya karena dalam hal ini juga ini sudah disinggung oleh hakim Saldi Isra ya Pembuktiannya itu kan Sebenarnya ya yang bisa membuktikan adalah Penguasa itu sendiri yang terlibat gitu Ya betul Nah terus apalagi yang kerja di dalam RPH hakim itu menurut narasumber yang sempat berkomunikasi dengan lucu Ya sebetulnya kan sempat berkembang ya Publik lalu pakar hukum dan segala macam memetakan bahwa Nanti hasil putusannya akan ada yang bilang bahwa Kalau berkaca pada putusan 90 atau batas usia capres-capres dulu Ada yang bilang ini nanti putusannya akan keluar 62 gitu Atau 6 menolak dan 2 menerima Lalu 5 menolak dan 3 menerima Juga ada yang terakhir yang kencang itu 4-4 Dalam posisi 4 menolak dan 4 menerima gitu Tapi sebetulnya dalam RPH pada RPH pertama hari pertama tanggal 16 April Jadi RPH itu kan diadakan 2 hari ya 16 sampai 17 April Dalam RPH 16 April ini opini para hakim atau legal opini para hakim sudah menyatakan bahwa Bulat suara 53 gitu dan tidak berubah sampai detik-detik menjelang putusan Bahkan sampai pembacaan putusan tidak berubah dalam posisi yang 53 Jadi dari sejak awal memang dissenting opini 3 hakim ini sudah kelihatan gitu ya Nah Ca karena gue juga dapat cerita juga bahwa di awal-awal rapat pengusaha waratan hakim itu Peta atau standnya hakim itu sempat 62 gitu Jadi 6 menolak dan 2 menerima ini ada kaitannya dengan bagaimana sikap para hakim itu terhadap putusan 90 gitu Dan bahkan spekulasi yang atau rumor yang beredar juga semua juga tentu mendengar juga ya Bahwa ada peluang 4-4 gitu Dimana ketua MK Soehartoyo dalam posisi ini punya bergen 2 suara jika dia berada pada 1 putusan gitu Nah yang lu dapat kayak apa tuh? Apakah ada perubahan sikap itu juga gitu? Memang ada 3 hakim yang dissenting Kang Pram ya Jadi tapi dari 3 hakim ini satu diantaranya sempat ragu-ragu untuk dissenting Karena kenapa? Karena itu tadi bahwa peti tunggu gatannya itu tidak memasalahkan persilisian hasil suara di pencoblosan gitu Nah kemudian sikap ini berubah ketika menteri-menteri dipanggil sebagai saksi pemberi keterangan dalam persidangan soal bantuan sosial Jadi ada 4 menteri Jokowi yang dipanggil waktu itu kan Nah kemudian setelah pemberi keterangan itu menyampaikan keterangannya kemudian satu hakim ini berubah sikap Atau hakimnya siapa? Sebutin aja, kan cuma ada 3 nih Saldi, Eni, dan Arief Hidayat Dan informasi yang kita peroleh dari pejabati Mahkamah Konstitusi yang memang sempat ragu-ragu adalah Eni Eni Urbanisih ya Jadi ada sempat ada perubahan gitu Eni ini pada putusan 90 ini kan Concurring ya Dan putusan 90 ini membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi cawapres Gimana perubahannya dia? Tapi sebetulnya Pram kalau kita melihat dari Concurringnya Eni waktu itu Dia kan memberi catatan bahwa ini bisa dilakukan asalkan gubernur kan waktu itu yang maju Dan setelah itu kemudian di persidangan soal pilpres Beberapa guru besar di Jogja termasuk dari kampusnya Eni Kampus lu juga? Kampus gue juga di UGM gitu Itu memberikan dorongan Kampusnya Pratikno juga Kampusnya Jokowi juga Banggalah UGM punya alumni-alumni seperti kalian Oke lanjut Memberikan dukungan tapi tidak mengintervensi sikap ya tentu saja Dorongan moral lah ya barangkali Dorongan moral bahwa Eni dimintalah untuk menjadi hakim yang Sebagai hakim perempuan satu-satunya diminta untuk berintegritas Dan melihat permasalahan ini tidak hanya secara legal formal dan normatif saja Tapi juga melihat bahwa ada persoalan etik di situ Ada surat terbuka sebetulnya yang kemudian disebarkan di grup-grup yang disitu ada Eni-nya Tapi Eni tentu saja tidak merespon ya Eni tidak merespon Dan sepertinya kan para hakim tadi ada informasi bahwa para hakim tidak mengaktifkan handphonenya Apakah seruan dari para dosen, guru besar, dari kampus lo itu juga akhirnya berpengaruh? Kepada Eni Kepada Eni tentu saja Ya sebetulnya secara sikap tentu saja mungkin tidak ada pengaruhnya Karena juga kita melihat ya Pram Kang bahwa di dissenting opinionnya Eni itu sudah jelas apa saja yang dia beri catatan Dan itu tadi ada informasi bahwa para hakim menonaktifkan ponselnya Bisa saja Eni juga tidak melihat itu Tapi mungkin Eni mendengar mungkin ya dari beberapa diskusi di internal MK atau di MK Bahwa dia mendapatkan dukungan secara moral dari beberapa koleganya di UGM Ini upaya dari para akademikus UGM untuk memperbaiki kerusakan atau bagaimana kira-kira? Tentu saja ya Kalau bicara UGM itu berat gitu Ada terlalu banyak nama besar Tapi itu kan akhirnya juga tidak mengubah hasil akhir ya Karena memang ya pembacaan Eni di dalam dissentingnya kan banyak terdapat catatan ya Catatan ada norma-norma yang kemungkinan dilanggar dan harus diperbaiki Dan ada celah-celah hukum yang kemudian harus ditambal Supaya di pemilu selanjutnya di 2029 atau selanjutnya nanti tidak terjadi seperti 2024 lagi Ya tapi bagaimanapun kita harus memberi kredit lah ya pada 3 HG yang berani mengambil sikap dissenting itu Karena desakan masyarakat sipil juga peramci bahwa Mahkamah Konstitusi ini setelah putusan 90 kan diharapkan menghasilkan atau memutuskan satu putusan yang progresif gitu kan Tapi ya kita tahu hasilnya seperti itu tapi dengan adanya putusan dari atau sikap dissenting opinion ini Ya kita perlu memberikan kredit juga kepada mereka Dan tentu catatannya adalah pada poin-poin yang diberikan oleh 3 Hakim ini Perbaikan-perbaikan sistem pemilu, perbaikan terutama lembaga penyelenggara pemilu gitu kan Itu kalau kemudian tidak dilakukan tidak ada artinya itu dissenting opinion Dan pemilu kita di lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan ya akan sama saja Sama buruknya dan sama brutalnya dengan 2024 ini Ya Kak Kita sudah pernah mendapatkan informasi sebelumnya soal kemungkinan Mahkamah Konstitusi itu mendiskualifikasi Gibran Tanpa melakukan PSU ya Tanpa melakukan pemulihan suara ulang Nah opsi ini dibahas nggak dalam RPH di Mahkamah Konstitusi? Ya ada memang, ada yang Hakim yang melambungkan opsi itu dalam RPH tanggal 16 atau RPH hari pertama ya Oke Dan seorang Hakim ini melihat bahwa ada masalah di gugatan nomor 90 soal batas usia capres-cawapres Nah Hakim ini sebetulnya adalah Hakim yang tidak ikut dalam gugatan perkara 90 Karena Hakim baru, nyubi ini nyubi Nah makanya Hakim-hakim yang lain itu menyatakan bahwa secara kelembagaan kita harus tunduk pada putusan 90 Ya Jadi harus linear putusan itu dan tidak perlu dipersoalkan lagi karena sudah ada perbaikan pada putusan nomor 141 Jadi di RPH itu opsi diskualifikasi cawapres dalam hal ini Gibran mentah atau sempat jadi perdebatan loh diantara para Hakim Konstitusinya? Ya mentah Kang, karena kenapa? Karena opsi mendiskualifikasi Gibran tanpa pemilihan suara ulang itu tidak mungkin Karena kan satu paket mereka itu kan, paslon yang namanya digugat adalah paslon Ya ini Prabowo dan Gibran Jadi untuk mendiskualifikasi satu paslon saja tidak mungkin Apalagi itu tadi mereka kalau diskualifikasi Gibran ini kan berarti yang bermasalah putusan 90 nih Bagaimana Gibran bisa menjadi cawapres kan Padahal di putusan 90 itu sudah diputus oleh MK waktu itu dan MK sendiri yang mengabulkan gitu kan Jadi ada pembacaan di beberapa mantan Hakim MK yang kita juga ngobrol ya Kang Pram bahwa Sebetulnya MK ini terkunci dengan putusan sendiri nomor 90 gitu Jadi mereka untuk bergerak memasalahkan putusan 90 ini sulit gitu Karena mereka punya presiden itu Karena ada beberapa ekserses hukum juga Pram ya bahwa ketika misalnya cawapresnya yang didiskualifikasi Jadi salah satu opsi yang muncul adalah pemilihan pengganti wakilnya Kemudian diserahkan kepada MPR gitu kan Ada ekserses hukum juga gitu kan Atau misalnya yang paling ekstrim itu tadi adalah Menggelar pemilihan suara atau pemungutan suara ulang Nah ini gimana nih di internal atau koalisi Prabowo sendiri Apakah ini menjadi salah satu diskusi yang berkembang dan mereka menganggap ini serius atau gimana tuh Cik? Kalau ini gue punya jawabannya Gimana tuh? Jadi kemungkinan untuk mendiskualifikasi Gibran itu juga menjadi pembahasan di Kubunya Prabowo Dan informasi yang sudah kita dapatkan gitu ya Dari mereka yang kita temui secara langsung ya Cica juga Egi dan juga kita hubungin juga gitu Itu menyebutkan bahwa istana pun juga memikirkan ada kemungkinan Gibran didiskualifikasi Worry juga Pram ya Worry juga gitu loh Ini kan ya namanya Bapak E gitu kan Kalau Bapak E ini tidak melihat anaknya kemudian didiskualifikasi ya Nanti nangis kejar-kejar gitu kan Jadi memang ini harus diwaspadai kalau versi mereka seperti itu Dan walaupun kesimpulan akhir mereka peluang itu ada Tapi itu hanya sekitar ya 10-20% lah ya kecil lah kemungkinan ini gitu Dan ini juga sempat menjadi diskusi yang cukup serius dalam beberapa pertemuan Kubu 02 ya Dan salah satunya itu di rumahnya Erlangga Hartarto kan ya Ya waktu halal bihalal Waktu halal bihalal Betul Dan sebetulnya mereka kan juga sempat menyisir ya Maksudnya cantelan hukum apa yang akan digunakan jika kemungkinan 10% disqualifikasi Gibran ini nanti terjadi gitu ya Dan ternyata memang waktu itu sudah sempat disisir-sisir cantelan hukumnya Oh ada nih undang-undang dasar misalnya yang presiden terpilih Kemudian mengajukan dua nama yang dipilih oleh MPR Dan mereka melakukan antisipasi politiknya Walaupun tidak sampai pada antisipasinya itu seperti apa gitu Tapi mereka sudah membahas itu di acara halal bihalal itu Memitigasi risiko itu Pramci Apakah kita melihat peran paman ini Dia kan ordal juga nih Paman gimana nih dalam RPH ini Apakah dia masuk kah Atau karena dia gak dilibatkan sebagai hakim dalam RPH itu Curi-curi denger kah atau gimana nih Banyak sih yang bertanya soal Apa nih peran paman Atau mantan ketua hakim MK ya Jadi memang si paman ini sepertinya lebih calm down gitu ya Tidak terlihat pergerakannya gitu Tapi dia masuk terus ketika ada persidangan soal sengketa hasil pilpres gitu ya Itu dia selalu terlihat di kantor Tapi komunikasi dia dengan hakim-hakim tidak terlihat gitu Dan pejabat di MK yang gue temui waktu itu ya Kang Pram juga menyatakan bahwa Sepertinya rapat tidak ada komunikasi antara Anwar Usman atau paman dengan hakim-hakim yang lain gitu Tapi ada yang menarik soal Anwar Usman Kenapa itu? Dia masih berkantor di Lantai 15 Ini kantornya saat jadi ketua MK Dan masih menggunakan fasilitas-fasilitas MK Termasuk pengawalan-pengawalan gitu Sebentar, ini fasilitas sebagai ketua MK Iya, fasilitas sebagai ketua MK Atau adik ipar presiden Wah, kalau itu lain lagi Dan kabarnya akan segera dimasalahkan di MK-MK Ya harusnya kalau udah dicopot ya dicopot aja lah ya gitu loh Jadi harusnya legowo untuk melepaskan fasilitas yang melekat padanya gitu loh Ya memang susahnya pejabat di negara ini kan Kalau sudah duduk tuh lupa berdiri gitu kan Seperti juga ada orang yang coba-coba main tiga periode Tiga periode gagal, mainin anaknya gitu Dan segala macamnya lah Ini orang-orang yang lupa untuk berdiri gitu ya Tapi yang jelas seharusnya para hakim MK itu juga mempersoalkan dong Loh ini sudah bukan ketua, anggota biasa saja Tapi kemudian fasilitasnya masih melekat gitu Dan ini kan juga sebenarnya terkait dengan anggaran negara dong Dia sudah menggunakan anggaran negara yang bukan menjadi haknya Ya kan? Ya tapi kalau keluarga presiden mah bebas ya Atur dah dulu Nah sebetulnya dari informasi itu juga berkembang informasi yang lain Kang Pram Jadi ada pejabat MK yang mengamati gestur ketua hakim MK sekarang Soeharto Yo Ketika dia sedang memimpin persidangan dalam gugatan sengketa pilpres ya Sejak awal sampai putusan itu Soeharto Yo banyak lebih banyak diam Tidak seperti biasa yang lebih banyak interaksi gitu Dan gesturnya tuh menunjukkan bahwa dia sedang berbeban berat gitu Tapi ini dari pembacaan gestur dari beberapa pejabat di MK ya Tantanglah kepadaku hai kamu yang tidak berbeban berat Tidak Nah kalau kita melihat putusan 90 itu kan aroma keterlibatan istana itu begitu besar Ya kan? Nah dalam putusan sengketa pilpres ini kalian dapat informasi gak sih soal peran istana? Nah ini ada informasi nih Pram yang cerita ke kita ya Bagaimana dalam proses persidangan atau sengketa hasil pemilu ini Ada cawe-cawe istana Oke berarti istana ikut cawe-cawe Setidaknya dalam hal Kalau kemarin kan ada berita ya bahwa Jokowi menelepon dan seterusnya Tapi yang kita dapat informasinya kali ini adalah dalam proses Pemanggilan menteri ya Pemanggilan menteri atau ketika proses persidangan itu masih berlangsung gitu Jadi kan menteri itu dipanggil 5 April tuh Cik Pram 5 April ada 4 menteri Yakni Menko PMK, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial gitu Nah 5 April, nah 2 April atau 3 hari sebelumnya ada semacam pertemuan Antara para menteri ini dengan Menteri Sekretaris Negara Siapa itu? Kakaknya Sejar Gue bener dong Kakak Senior Kenapa sih kayaknya malu banget punya senior pejabat-pejabat gitu Senior gue Presiden Ini Pratikno gitu kan Sebagai Menteri Sekretaris Negara Pratikno memanggil 4 menteri yang akan memberikan atau menyampaikan keterangan di sidang MK itu Nah sumber ini atau informasi yang kita dapat Mereka menyingkronkan gitu lah Jawaban Ya jawaban dan materi paparan yang sesuai dengan tugas dan pokok fungsi masing-masing kementerian Tetapi dalam prosesnya Cik Pram Ada yang membaca atau informan kita cerita bahwa Paparan dari Menteri Keuangan dan Menteri Sosial itu memberikan semacam hint Atau petunjuk lah Klu bahwa sebenarnya kebijakan terutama kebijakan bantuan sosial itu Ada cawe-cawe istana atau peluang keterlibatan Presiden dalam hal ini Ya termasuk juga soal dana operasional Presiden yang digunakan Yang dipakai Untuk bantuan sosial Mulia sekali ya Presiden kita ini bagi-bagi bantuan sosial dana operasional Presiden Dan itu ada disenting hakim kan Bahwa tidak ada aturan yang betul-betul mengatur soal penggunaan dana operasional Presiden Dan itu menjadi celah hukum yang kemungkinan bisa dilakukan Kalau tidak diperbaiki normanya bisa dilakukan di pemilu-pemilu selanjutnya Artinya penyalahgunaan dana anggaran negara Oke tapi kembali lagi artinya kalau begini bisa dibaca bahwa istana memang mengamankan posisi Jokowi Ya iyalah Pram Ngamanin Jokowi setidaknya ngamanin Gibran lah Ini kesuka nih Karena memang ada beberapa pakar hukum yang melihat bahwa kalau ini nanti mengarah pada putusan yang membuka tabir ya Kecurangan Presiden ini bisa mengarah pada impeachment ke depannya Ada proses politik yang sampai ke situ Mungkin ada khawatiran Jadi ada umpat lambung lah ya bisa jadi umpat lambung Tapi ya banyak lah orang mengharapkan impeachment ya Banyak atau enggak kita enggak tahu apa ya ada beberapa orang yang mengharapkan impeachment Enggak, kalau gue justru menolak impeachment Presiden gitu loh Buat apa lagi gitu loh kita tinggal menunggu berapa bulan 5 bulan 6 bulan 6 bulan lah kurang dari 6 bulan untuk sampai Jokowi berakhir Kalau menurut gue sih sekarang ya enggak usah yang diimpeach Tapi ya kita enggak usah dengerin dia lagi gitu kan seperti itu aja gitu loh Mengingat damage yang sudah muncul akibat berbagai manuver politik dari Jokowi dan kroni-kroninya Oke putusan MK sudah nah sekarang pasti pemirsa kita juga pengen tahu Apa yang terjadi di 01 dan 03 Apa sih yang dilakukan oleh Anies, oleh Ganjar gitu Mungkin 01 dulu kali ya Silahkan Rekun Gue pihak Anies dan Muhaimin sendiri Karena gue sempat ngobrol juga dengan kolega-kolega Anies gitu Yang dekat dengan Anies Mereka sebenarnya sudah memprediksi Pram Ujung dari sengketa hasil pemilu ini Bahwa gugatan mereka akan ditolak gitu kan Dan itu sudah mereka baca jauh-jauh hari gitu kan Bukan karena saksi yang diajukan itu jelek atau bagaimana Tapi mereka sudah membaca itu Dan ada juga desakan dari para pendukung 01 nih Yang kemarin angkanya juga lumayan ya Sekitar 20% itu yang menghendaki bahwa Anies ini terus mengikuti proses dan melawan lah Melawan sengketa Atau melawan proses hasil pemilu ini sampai ujung gitu Mengikuti proses ini sampai ujung Nah itu yang kemudian dibaca Karena itulah kemudian ketika MK menolak gugatan Anies dan Muhaimin Ya sebenarnya sudah ada di dalam perkiraan atau prediksi mereka Bahwa itu ditolak Tidak ada yang istimewa lah Dan karena mereka sudah memprediksi itu Dan yang menarik adalah Nextnya mau apa nih? Anies mau apa nih? Karena ke depan yang terdekat adalah Pilgub Atau pilkada serentak ya Pilkada serentak salah satunya DKI Gue tanya tuh ke kolega-kolega Anies Nextnya gimana nih? Anies Baswedan setelah pilpres ini selesai gitu Nah salah satu opsi yang mereka ekserses Itu adalah peluang untuk maju lagi dalam Pilgub DKI Tapi belum sampai keputusan yang bulat Atau belum sebagai pembahasan yang serius Karena ya ini baru anget lah Baru selesai gitu Dan yang mereka pertimbangkan juga tentu saja adalah Dukungan partai politik Pram Jadi dukungan partai politik ini kan penting juga gitu Dan kita tahu bahwa partai-partai politik yang kemarin mendukung Anies Ada PKS, ada Nasdem, ada PKB Itu juga sudah mulai memunculkan nama-nama dari internal partai mereka Ya gitu kan Dan Anies mau tidak mau harus Karena dia bukan kader dari tiga partai ini harus bersaing Gitu kan Gue tanya gimana caranya? Ya minimal harus melamar dulu gitu kan Atau kalau memang survei dan segala macamnya lumayan gitu kan Untuk di DKI Ya bisa jadi dilamar Tapi dalam posisi sekarang kader-kader internal itulah yang cukup leading gitu lah Cukup leading untuk dicalonkan sebagai calon gubernur dari partai-partai itu Ya kita melihat kayak Nasdem itu kan ada Syarroni Ya kan? Terus PKS juga ada Sohibur, PKB Dan ini menarik nih soal yang siapa yang akan mengusung Anies nanti Ini kan sebetulnya banyak yang membaca bahwa Anies akan diusung oleh PKS dan Nasdem gitu kan Nextnya gitu Tapi ternyata dalam pertemuan Surya Palah dan PKS kemarin di Gondang Dia atau di kantor DPP Nasdem Mereka membahas soal kemungkinan mereka bersama dalam pilek Eh sorry Dalam pilkada Untuk mengusung gubernur khususnya di DKI dan Jawa Barat Nah nama Anies tidak muncul di situ Belum muncul di situ Kok bisa? Ini gak mengejutkan sih sebenarnya sikap partai-partai ini Kan pada akhirnya mereka juga tahu persis bahwa bagaimanapun status Anies saat ini adalah musuh Ya kan? Pilpres boleh usai tapi pilkada di depan Apakah penguasa, apakah juga lawan-lawan politiknya masih mau memberikan panggung untuk Anies Dan ini kan kita tahu gergaji terhadap Anies ini kan sudah dilakukan sejak lama ya Dan maka gue juga gak kaget kalau kemudian Anies peluangnya untuk maju di pilkup itu menjadi tipis Salah satu poinnya Pram adalah tahapan pemilihan presiden 2024 ini sudah menjadi satu step bagi Anies Dari semula kepala daerah menjadi calon presiden Artinya panggung politiknya sudah di tingkat atau di kancah nasional di tingkat paling top nil ya Sehingga ketika masuk lagi ke gelanggang ke apa namanya pilkada itu menjadi salah satu pertimbangan juga Apakah ini layak Ini dari internal timnya Anies ya? Iya dari internal timnya Anies Jadi itu jadi salah satu consideran, satu pertimbangan mereka ketika masuk lagi ke pilkada Sementara 2024 ini dia sudah naik satu level nih ke level nasional Ini salah satu yang dipertimbangkan Tapi yang paling penting adalah dukungan partai politik itu tadi Anies mungkin bisa kembali menjadi rektor ya kembali ke kampus Rektor Poltek Tempo gitu Pasti dengan senang hati Tempo menerima Karena kabarnya kalau Anies dipinang menjadi menteri misalnya ya Kang Ram Anies ini tidak berkenan untuk menjadi menteri Bagaimanapun dia dipilih oleh presiden gitu Dan akan menjadi pembantu presiden Bukan seseorang yang berkontestasi di pilkup atau yang ikut pemilu yang dipilih oleh masyarakat gitu Jadi kalau dia gubernur dia bisa head to head nih sama apa pres atau presiden gitu kan Nah tapi apakah Prabowo juga mau Anies menjadi menteri, menjadi anak buahnya? Ya komunikasi itu sudah jalan tapi melalui layar-layar kedua gitu ya Bukan Anies dan Prabowo langsung tapi layar-layar kedua sudah menjalankan Ya siapa tahu Prabowo nanti kemudian berpikir juga kan Kalau memasukkan Anies ke kabinet dia akan melihat pengalamannya sendiri Oh sudah dingin-dingin Iya sih Tapi bisa jadikan menjobokkan dari situ Oh gitu loh Kayak gitu Lalu bersemangat angkel gitu Ya kita lihat aja nanti ya kan Dia akan menjadi menteri atau enggak gitu ya Atau jadi calon gubernur lagi gitu Anies, Ganjar gimana tuh? Imin belum deh Imin gimana Imin? Imin ya kita sudah tahu mereka sudah apa namanya Kemarin sudah ada pertemuan ya Antara Prabowo dan juga Mohaimin begitu Dan informasi yang kita dapat memang proses lobby dan penjajakan untuk masuk dan bergabung lagi ke koalisinya Prabowo ini cukup terbuka gitu Jadi kayak CLBK gitu kan Dulu kan Prabowo Cak Imin gitu kan Ya kemudian pisah di tengah jalan Imin dengan Anies dan sekarang penjajakan dan lobby untuk masuk ke koalisi Prabowo itu sedang dilakukan gitu Tapi menariknya sebelum MK itu ada di internal PKB ya Ada pembahasan bahwa Imin sebetulnya menghendaki atau menimbanglah ketika dia akan mendukung atau PKB akan mendukung Prabowo Apakah akan langsung memasukkan calon dari PKB untuk menjadi menteri Dan ada semacam pertimbangan bagaimana kalau misalnya memasukkan atau memberikan nama menteri itu setahun setelah Prabowo memimpin sebagai presiden Jadi ada pertimbangan itu Tapi kalau dengar juga sih ada syarat yang diajukan Cak Imin ya Apa itu? Kalau misalnya masuk dan terlibat dalam koalisi Prabowo Ya salah satunya tentu eksistensi dia sebagai ketua umum PKB Tidak diganggu ya Tidak diganggu dan kemudian kuota atau jatah menteri seberapa besar Ada beberapa background lah ya Permasalahan yang mungkin bisa menyandung Imin ke depan itu apakah bisa diselamatkan atau enggak gitu Jadi syarat itu juga menjadi salah satu opsi juga Iya betul Oke 01 Sudani Ganjar gimana? Iya Ganjar juga lumayan menarik ya Karena setelah sidang putusan pembacaan sidang putusan itu Terus gue ketemu sama Ganjar di Kuningan Dan satu pertanyaan gue adalah Mas Ganjar kemana nextnya? Ganjar ini juga alumnus UGM ya? UGM dan ya ini yang dijelaskan yang pertama Ganjar akan kembali menjadi ketua kagama Ketua kagama? Iya karena kan cuma cuti kan Dari kagama dan sekarang sudah tidak cuti lagi gitu Dan dia sekarang muter-muter untuk melantik ketua-ketua kagama daerah Sudah mulai itu kagama Nah tapi berbeda dengan Anis Ganjar ini tidak punya kesempatan untuk menjadi kepala daerah lagi Karena sudah dua kali Dua periode menjadi gubernur Kemudian Ganjar ada rencana untuk ikut membesarkan partai PDIP ya memang sudah besar ya gitu Dari misalnya dia akan masuk ke gerakan-gerakan anak muda gitu Lalu kaderisasi akan lebih berperan pada kaderisasi PDIP gitu Kadar-kadar PDIP gitu Lalu sebetulnya kalau dari PDIP sendiri ada Atau melihat kemungkinan Ganjar ini diperbantukan di DPP gitu Karena sekarang kan dia tidak ada di struktur DPP gitu kan Maka Ganjar akan mendapat posisi yang cukup strategis nanti di DPP Tapi kan harus menunggu kongres PDIP dulu Yang akan berlangsung pada Mei nanti Itu ya itu rencana Ganjar setelah selesai mengikuti pemilihan presiden Terutama yang dinantikan pemirsa kita adalah Sikap ketua mempdip BUMEGA Yang sudah mengirim amicus curie ke makamah konstitusi Dengan ditolaknya gugatan Anis dan juga Ganjar gitu Apa yang terjadi di internal mereka? Jadi setelah pembacaan putusan persidangan sengketa hasil pemilu itu Di hari Senin Mega langsung memanggil beberapa orang Termasuk ada Mahfud MD, lalu ada Ganjar, ada Seksen, Hasto, Kristianto Kemudian ada beberapa orang DPP di situ Dan membahas soal, sedikit membahas soal hasil putusan itu gitu Gestur Mega memang kecewa dengan putusan itu Karena dia kan dalam amicus curie-nya juga sempat menulis dengan tinta merah itu kan Bahwa terjadi kecurangan kemudian Hakim MK harus kembali pada marwahnya ketika dibentuk dulu ketika Mega memimpin Dan kecewaan itu tercermin dari gestur dan pernyataan bahwa Oh ini ada Hakim yang disenting ya gitu Kok begini ya negara kita gitu ya Jadi dari pernyataan-pernyataan seperti itu Tapi kemudian di situ DPP menyampaikan kepada Mega bahwa Ini belum selesai, kita akan melanjutkan ke PT UN PT UN itu kan hanya main-main aja ya Tidak sesuatu yang serius, gimmick gitu ya Tidak kemudian menjadi sesuatu yang serius Karena juga putusan PT UN tidak mungkin membatalkan putusan MK Betul, ya Dan memang terjadi perubahan petitum tuh sebetulnya dalam petitum yang diajukan ke PT UN itu ya Jadi gugatan itu sebetulnya didaftarkan di tanggal 2 April Kemudian ada revisi terhadap petitumnya gitu Dari sekarang petitum itu berbunyi mempermasalahkan KPU Yang apa Menerima pencalonan Gibran ya Iya yang menerima pencalonan Gibran dan peran Presiden Nah Pram, melihat proses yang sudah terjadi Pilpres 2024 Terus kemudian ada sengketa di Mahkamah Konstitusi Dan kita sudah tahu hasilnya Sikap Tempo gimana sih ini? Ya jadi Tempo itu menganggap bahwa Damage itu, damage has been done gitu kan Kerusakannya sudah terjadi dan Sebelumnya juga kita melihat ya bahwa Kerusakan ke depan ini akan terus terjadi Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang kemudian Mencoba untuk mempertahankan dan memperoleh kekuasaan Dengan menggunakan cara-cara yang luar biasa brutal Dan juga merusak demokrasi Nah sayang tentu saja Mahkamah Konstitusi Tidak cukup menghasilkan putusan yang progresif ya Tapi ya itulah Pilpres kita dan Pilpres sudah usai bagaimanapun Jadi mau tidak mau kita harus melihat ke depan Apa yang kemudian harus dilakukan Nah tentu saja ini bergantung pada partai-partai gitu ya Selain juga kita-kita ya Sebagai kelompok masyarakat sipil Kita melihat bahwa partai ini dulu kuncinya Mereka harus berani untuk membangun pemerintahan tanpa Jokowi Nah ini sikap Tempo yang dibahas di Rapatop ini ya Dan membangun pemerintahan tanpa Jokowi itu maksudnya gimana ya Pertama mereka harus benar-benar keluar dari faktor Jokowi Dan mereka juga terutama pihak yang kalah Harus berani sebenarnya untuk menjadi oposisi Walaupun istilah itu tidak dikenal ya Dalam apa namanya sistem ketatanegaraan kita Nah hanya saja pada mereka justru sebenarnya Keseimbangan dari pemerintahan itu bisa berjalan Kalau partai-partai ini berani untuk menjadi oposan Nah ini cuma sulit ya kan Partai menjadi oposisi hidupnya pahit Ini kan juga berdasarkan informasi yang kita dapat Kemungkinan hak angket kecurangan pemilu ini tembus sangat kecil Inkonsistensi dari partai-partai itu pasti akan terlihat Dan akhirnya mereka hanya akan mengajukan secara per orang Tidak lagi fraksi Kenapa ya salah satu sebabnya mereka pun juga selain ingin mendapatkan akses di pemerintahan dan juga sumber dayanya Mereka juga tersandra oleh kasus-kasus gitu ya Selama ini sudah pernah kita bahas lah di edisi-edisi sebelumnya Rasanya sulit kita mengharapkan perbaikan kalau partai-partai terus membebek pada pemerintah Kuncinya salah satu yang pertama adalah lepaskan pemerintahan dari Joko Pram satu lagi Gue mau nanya ini Jangan susah Ini kan sengketa Pilpres yang pertama kali mungkin yang disenting opinion di MK Sampai Apakah ini kemudian membuat kemenangan Prabowo dan Gibran menjadi delegitimate gitu Pak Rika kemarin ikut rapat opininya silahkan Terserah lah kalian silahkan mengembang siapa yang mau mencapai Berbagi beban lah kita lah Silahkan Pak Rika Kalau melihat sebenarnya bisa kita baca dari substansi dissenting opinion tiga hakim konstitusi itu Kalau kita melihat dari poin-poin yang disampaikan oleh tiga hakim konstitusi itu Kita melihat bahwa dalam prosesnya memang ada banyak ketidakberesan Ada banyak kecacatan dalam proses pemilihan presiden yang menghasilkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenangnya Mulai dari pengerahan aparat, kecurangan, penggunaan pembantuan sosial dan sebagainya Jadi proses kalau kita melihat prosesnya memang sudah rusak sejak awal Melihat rule of ethicsnya ya Jadi bukan melihat pada hasilnya saja tetapi bagaimana proses yang berjalan itu kita bisa menilai dari situ Cukup ya? Sudah banyak dan keras yang saya omong Kita hibernasi dulu habis ini Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube.tempo.co Dan kalian bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik Sampai jumpa Da-dah Ba-da